Halo semuanya, selamat datang di video ku lagi, kali ini gue lagi bikin video di rumah aja, gak kemana-mana. Kali ini gue gak sendirian, gue ditemani sama siapa? Catur Wahiwardana. Nah dia adalah orang yang biasanya di belakang layar video-video gue. Nah kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang lagi panas banget dan lagi happening banget, yang ada di Indonesia, bukan tentang fashion, bukan tentang rumah atau apartemen atau apapun itu, tapi adalah lagi bencana virus corona. Karena, ya gimana ya Cateh? Ya itu udah di luar kontrol manusia ya, udah masuk ke tahap bencana, terus kita mau ngobrolin tentang kita kerja dalam satu perusahaan yang sama. Nah kita mau ngomongin tentang bagaimana profesi yang harus dilakukan ketika dari pemerintah itu menyuruh kita semua, para karyawan atau pekerja, itu untuk work from home. Ya, betul. Kemarin pemerintah bilang bahwa kita semua disuruh bekerja di rumah, kita disuruh mengurangi interaksi dengan orang-orang, tetapi setiap perusahaan kan mempunyai kebijakan masing-masing. Betul, kita sangat menghargakan hari itu. Iya, betul. Kegelisahanku sebenarnya adalah efektif atau enggak sih? Makanya. Bekerja dari rumah. Yang kedua, enggak semua orang itu bisa bekerja dari rumah. Betul. Dan lebih paling lagi, gue kebayang sih, kalau nanti Indonesia sampai benar-benar chaos banget, itu nanti gimana? Makanya, itu ngefek banget semuanya, kena. Betul. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah bekerja dari rumah. Iya. Menurut lo gimana? Bekerja dari rumah. Untuk beberapa profesi pekerjaan bisa, San, bisa, sangat bisa. Cuma untuk pekerjaan yang memang tidak bisa dikerjakan di rumah, kita banyaklah yang kerjanya di lapangan. Betul. Contoh kita lah. Contoh kita. Divisi kita adalah divisi sales, yang setiap hari kita bertemu dengan klien, setiap hari kita ketemu dengan orang-orang baru, kita enggak tahu dia siapa, kita enggak tahu dia habis di mana, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Dan kita tetap harus bekerja, karena pekerjaan kita tidak bisa di depan komputer, kita dari rumah, kita enggak bisa. Enggak bisa. Bisa pun setengah-setengah sih sebenarnya, San. Tapi enggak maksimal. Tapi enggak maksimal. Maka dari itu, tetap harus ada interaksi dengan cara ketemu langsung. Iya, itu salah satunya. Contoh, beberapa orang yang bekerja mengenai pelayanan. Contoh dokter. Teller Bank. Teller Bank. Kasir Indomaren. Kasir Indomaren. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, gue khawatir sih sebenarnya. Sedampaknya itu nanti bisa sebesar apa, kalau nanti Indonesia se, apa namanya, segede Cina, kasusnya segede, di Itali mungkin. Di Itali. Apalagi, kita mengingat Indonesia untuk penangannya, mungkin masih kurang daripada yang sana-sana. Betul. Menurutku sih masih agak, apa ya, agak kurang bener sih. Gitu. Terus mungkin juga ada beberapa orang yang masih nganggepnya, sepele. Sepele. Itu fatal banget. Ada beberapa orang yang memang, kita enggak bisa nyalahin orang itu sih sebenarnya. Soalnya kan ada beberapa memang SDM, orang yang kerjanya di lingkup, kita bisa bilang menangkap bawah. Oke. Itu pasti edukasinya kurang. Tentang adanya virus ini. Mereka enggak takut? Mereka enggak takut sama sekali. Ada beberapa kali gue ngeliat video, dia ditanya tentang virus corona, enggak takut sama sekali. Takutnya kalau enggak bisa makan? Nah itu. Itu yang jadi masalah juga sih. Jadi gimana kita mau social distance, kalau ada beberapa masyarakat yang memang masih berkerumun. Satu terjangkit, semuanya kena. Menurut lo enggak efektif? Menurut gue bukan enggak efektif, kalau misalkan kita ngomongin social distance, itu efektif. Tapi kalau kita ngomongin work from home, kurang efektif di kita. Untuk divisi kita mungkin ya? Divisi kita. Dan yang pasti, pekerjaan yang memang harus bertemu dengan orang. Iya, kalau gue enggak masuk, gue enggak dapat duit. Kita enggak dapat duit. Makanya itu. Terus? Tapi gimana pun itu, langkah dari pemerintah, kita harus dukung. Kita apresiasi itu. Dari pemerintah sih sudah sangat bagus ya? Maksudnya ada program seperti ini, ada lockdown, segala macamnya. Belum lockdown. Belum lockdown ya? Tapi mungkin feelingku sih hampir sih. Kita lihat aja, satu minggu ke depan. karena virus ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa disepelekan. Betul. Ekonomi semua anjlok. Oh iya, kemarin gue sedikit-sedikit lah, belajar tentang saham kan. Iya. Kemarin, indeks harga saham gabungan, itu di-lock. Terus? Gara-gara turun 5%, gara-gara, ya turunnya, di-lock apa, di-lock gara-gara turun 5%, abis itu yaudah, mau gimana lagi? Terjun dong ya? Terjun payung, bukan terjun lagi. Hari ini gue minusnya itu, gue cek ya. Gue cek guys. Gue cek itu, hari ini minusnya itu adalah, coba, hari ini minusnya adalah 22%. 22%. Dari saham yang gue beli, yang gue beli rata-rata dari Januari sampai dengan Februari. Itu satu. Ekonomi. Ekonomi rupiah sampai 15 ribu. 16 ribu. Oke, di bisnis kita deh. Property. Property. Serem gak? Ngeri. Ya, efeknya juga kena banget sih. Betul. Di kita efeknya kena banget. Ya, untung kita perumahan dan kita punya nama, penjualan kita agak sedikit stabil. Nah, kemarin gue ditepon teman-teman gue yang memang di bisnis property juga, agak kasihan sih. Ataupun gak? Kita masih mending bisa-masing bisa tim kita doang masih bisa jualan 31 miliar. Nah, yang lain itu sih. Itu yang gue khawatirin. Cuma mungkin kalau gak ada efek Corona, kita bisa lebih dari itu. Soalnya kan ada beberapa klien, konsumen, customer kita yang akhirnya reschedule kan. Betul, betul. Karena adanya isu ini. Betul. Gitu. Kalau menurut lo solusinya gimana? Solusi terbaik sih bener. Kita social distance, kerja yang misalkan, kerja bisa dilakukan di rumah, bisa dikerjakan di rumah dulu. Terus untuk pekerjaan yang memang tidak bisa, kita sebisa mungkin, yang harus pertama kita lakukan, apa Sen? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Ganti baju, kalau lo habis dari mana-mana? Dari mana-mana ganti baju, cuci tangan, makanan-makanan yang bergizi, terus apa lagi? Olahraga. Olahraga kurangin rokok. Kurangin rokok. Soalnya gue baca, rokok itu juga, gampang banget, kita nanti kena virus, apalah segala macam. Kena langsung ke pernafasan. Terus, paling apa lagi ya? Ya, kita harus tetap jaga diri sih. Jaga diri sih. Terus jaga jarak. Betul. Jaga jarak, kita nggak boleh sembarangan kontak, kontak fisik, salaman segala macam, mungkin kita bisa kayak gini. Iya, iya. Beberapa hari ini, kita kalau ketemu klien, selamanya gini. Kapun kap. Sawa di kap. Gitu. Kita doakan saja yang terbaik untuk Indonesia, kedepannya seperti apa, mudah-mudahan virusnya cepat selesai, supaya kondisi ekonomi kita juga semakin bagus lagi. Betul. Dikurangi paniknya. Betul. Oh iya. Nah itu cara menyikapinya. Cara menyikapinya bagaimana ya? Pertama, jangan panik lah. Oke. Jangan panik, juga jangan terlalu santai. Lebih bijaksana mungkin. Bijaksana, mawas diri. Mawas diri aja sih. Iya gitu. Kita doakan saja yang terbaik buat Indonesia, semoga virusnya cepat selesai. Selesai. Video ini singkat saja. Bagi kalian yang tetap, harus bekerja di luar rumah, tetap semangat. Semangat. Terus jaga kesehatan, makan yang bergisi dan juga bersih, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa apa lagi. Ya intinya itu. Jangan lupa kontak fisik dulu. Kontak fisik dan jangan sebalikin hoax. Please. Karena itu membuat panik Indonesia, membuat panik semua orang, agar akan lebih kelas lagi. Iya. Itu aja. Lo ada lagi? Menurut gue udah sih itu aja semuanya. Oke. Itu aja video singkat kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax